Pergi ke neraka Sembilan sambaran petir ungu Kianling of Gojoseon melemparkan pangeran kedelapan yang masih hidup ke ahli kerajaan Kirin untuk perlindungan. Dengan raungan, sembilan petir ungu seukuran ember ditembakkan dari tubuhnya dan merobek kekosongan, menyerang Yechen Feng dan yang lainnya. Uji iklan tanda air Uji iklan tanda air Jangan menolak Kekuatan Kianling of Gojoseon terlalu menakutkan. Yechen Feng tidak bisa menentangnya bahkan setelah menggunakan segala kemampuannya. Dia tidak punya pilihan selain memindahkan semua orang ke cermin semesta. Ledakan, 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 ledakan. Sembilan lubang hitam spasial muncul di ruang tempat Yechen Feng dan yang lainnya berada. Baut petir yang mengerikan itu seperti ular-ular gila yang memenuhi langit. Mereka menari sembarangan dan menghancurkan segala sesuatu di angkasa. N, dimana mereka? Mengapa mereka semua pergi? Melihat Yechen Feng dan yang lainnya menghilang secara misterius, Kianling of Gojoseon dan yang lainnya membelalakan mata mereka dan menunjukkan keterkejutan yang hebat. Harta karun spasial, anak itu memiliki harta spasial. Kianling of Gojoseon mengangkat alisnya. Ketika dia memikirkan alasan mengapa Yechen Feng dan yang lainnya menghilang secara misterius, matanya menunjukkan ekspresi berapi-api. Jika dia bisa mendapatkan harta spasial, itu akan sangat meningkatkan fondasinya. Selain itu, dia merasa bahwa harta spasial Yechen Feng tidak sederhana dan mungkin menyembunyikan rahasia besar. Berdengung, berdengung. Roh jiwa Kianling of Gojoseon meledak dalam pikirannya dan menutupi sekeliling, mencari lokasi cermin semesta. Selain memiliki kekuatan yang menakutkan, Roh jiwa Kianling of Gojoseon juga sama menakutkannya setelah ditempa oleh hukuman surga. Ketika dia melepaskan roh jiwanya untuk merasakan, dia memunci ruang tersembunyi dari cermin semesta. Matanya menembakkan sinar cahaya yang tajam. Pembaruan terbaru. Merusak. Kianling of Gojoseon berteriak. Pedang panjang pola dao dengan sejumlah besar pola dao kuno dan permata besar yang tertanam di gagang pedang muncul di tangannya. Itu adalah longswe pola dao artefak dao bermutu tinggi. Dia menusukkan pedang ke arah ruang tersembunyi dari cermin semesta. Berdengung. Ketika cermin alam semesta diserang oleh Kianling of Gojoseon, kehampaan bergetar dan ruang di sekitarnya segera hancur. Sejumlah besar retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pertahanan yang begitu kokoh. Ketika Kianling of Gojoseon melihat bahwa cermin alam semesta tidak bergeming setelah diserang oleh pedangnya dan bahwa batasannya tidak rusak, dia mengangkat alisnya. Dia tidak terkejut tapi senang. Semakin banyak cermin alam semesta yang menentang surga, semakin banyak. Selain itu, dia percaya bahwa dengan kekuatan dan kartu trufnya, dia pasti akan mampu menembus pertahanan alam semesta. 9. Serangan Guntur Ungu Raja Kianling meraung. Sejumlah besar pola dao guntur muncul di tubuhnya, membentuk diagram dao guntur di belakangnya. Sejumlah besar pola dao membentuk petir ungu tua, menyatu dengan pedang panjang pola dao, meningkatkan kekuatan pedang panjang. Pedang demi pedang menyerang kultifator alam Kiankun. Ledakan. Pancaran pedang yang menakutkan disertai dengan suara guntur yang memekatkan telinga. Kianling of Gojoseon telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam diagram Tander Dao. Dia mengacungkan pedang panjang pola dao artefak dao bermutu tinggi dan menyerang cermin semesta dengan ganas. Dia bertekad untuk menerobos pertahanan cermin semesta dan memasukinya. Dia kemudian akan membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya dan merebut harta spasial yang dia dambakan. Cheng Feng, bisakah harta spasialmu menahan serangan Kianling of Gojoseon? Ketika mereka mendengar ledakan terus-menerus di cermin semesta, Kang Sung Chen dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Setelah cermin alam semesta pecah, Nirvana akan dapat membunuh mereka semua dengan kekuatannya. Yakinlah, senior, Kianling of Gojoseon mungkin kuat, tapi dia masih tidak bisa mematahkan pertahanan cermin semesta. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Namun, dia mengkhawatirkan Yue Nichang. Yue Nichang mungkin dilindungi oleh kekuatan misterius dan sulit untuk didekati, tetapi Kianling of Gojoseon adalah seorang pangeran dari Kerajaan Kirin. Sarana dan kartu trufnya jauh lebih unggul dari Ye Chen Feng. Segel Kirin Sejati Setelah menyimpulkan niat Guntur Dao menjadi serangan ekstrim dan ganas selama 30 menit, Kianling of Gojoseon menyadari bahwa pertahanan cermin semesta tidak bisa dipatahkan. Ekspresinya akhirnya berubah. Bagaimana ini mungkin? Apa tingkat harta spasial ini? Bagaimana pertahanannya bisa begitu menakutkan? Belum lagi artefak Dao bermutu tinggi, bahkan artefak Dao bermutu tinggi akan dihancurkan oleh putaran serangan sebelumnya. Namun, cermin semesta tidak rusak sama sekali. Mungkinkah ini harta karun tingkat suci? Ketika dia memikirkan hal ini, hati Kianling of Gojoseon semakin membara. Dia dengan cepat menyimpulkan niat Dao dan dengan cepat memadatkan jejak telapak tangan raksasa yang lebih kuat untuk menyerang cermin semesta. Meskipun dia telah menyebabkan ruang di sekitar cermin semesta runtuh, dia tidak dapat menembus cermin semesta. Ini membuatnya mengerutkan kening. Dia tidak setenang dia di awal dan merasa sedikit bermasalah. Pecah mutiara, meledak. Untuk mendapatkan cermin semesta, Kianling of Gojoseon tidak pelit dengan kemampuannya. Dia mengeluarkan tiga mutiara hitam pekat yang mengandung kekuatan menakutkan dan dengan cepat melemparkannya ke cermin semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga suara yang menghancurkan ruang terdengar. Kekuatan ledakan tiga mutiara pecah menyebabkan seluruh ruang runtuh. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan semua bangunan keluarga Yue. Celah silang muncul di tanah. Melihat rumah tua keluarga Yue berubah menjadi reruntuhan, hati Yue Chan dan yang lainnya berdarah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani menghentikannya. Mereka hanya bisa mengutuk Ye Chen Feng di dalam hati mereka dan mengutuknya agar cepat mati. Jika Ye Chen Feng tidak mati kali ini, mereka tahu betul bahwa keluarga Yue dan Istana Laut Timur akan dihancurkan. Seluruh situasi benua besar timur akan berubah karena Ye Chen Feng. Apa? Ini baik-baik saja. Ketika kekuatan ledakan yang dilepaskan oleh tiga mutiara pecah menghilang, Kianling of Gojoseon terkejut menemukan bahwa batasan pertahanan cermin semesta masih tidak menunjukkan tanda-tanda retak selain posisinya yang sedikit bergeser. Sialan? Harta spasial macam apa ini? Bahkan dunia tengah tidak memiliki harta setingkat ini. Dari mana dia mendapatkannya? Pertahanan universe mirror berada di luar imajinasi Kianling of Gojoseon. Tak berdaya, dia segera memerintahkan semua orang yang hadir untuk menyerang ruang tersembunyi cermin semesta. Dia ingin mengumpulkan kekuatan semua orang dan menghancurkan pertahanan cermin semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan intens terdengar terus-menerus. Cermin semesta bertahan dari serangan seperti badai semua orang, tetapi itu masih tidak rusak sedikitpun. Saat Kianling of Gojoseon secara bertahap kehilangan kesabarannya, Yue Ni Chang, yang telah jatuh ke dalam kegilaan dan dilahap oleh kekuatan misterius, mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan menakutkan menembus sembilan langit, mengguncang jiwa banyak kaisar binatang tempur yang lebih lemah. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka saat mereka langsung jatuh ke tanah dari udara. Kekuatan macam apa ini? Saat Yue Ni Chang mengaum, jiwa Kianling of Gojoseon bergetar. Ini membuat ekspresinya berubah saat dia melihat Yue Ni Chang, yang berada di ruang kacau, dan memikirkan rencana untuk memaksa Ye Chen Feng dan yang lainnya keluar. Berat, karena kamu tidak mau keluar, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah mengatakan itu, Kianling of Gojoseon menginjak kekosongan dan mendekati Yue Ni Chang. Dia ingin menangkapnya dan menggunakan hidupnya untuk mengancam Ye Chen Feng, memaksanya keluar. Jangan datang. Menutupi kepalanya dengan kedua tangan, Yue Ni Chang, yang jatuh ke dalam kegilaan, merasakan seseorang mendekat. Dia menjerit kesakitan dan memperingatkan. Tapi Raja Kianling tidak peduli dengan peringatannya. Dia mengulurkan tangan kanannya yang seputih tangan wanita dan meraih bahu Yue Ni Chang dengan kecepatan kilat, ingin menangkapnya. Merasa Yue Ni Chang dalam bahaya, hati Ye Chen Feng menegang. Dia dengan cepat meninggalkan alam semesta. Dia ingin terus menahan pangeran kedelapan, yang baru saja diselamatkan, dan menggunakannya untuk ditukar dengan Yue Ni Chang. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat keluar dari tubuh Yue Ni Chang. Seperti gelombang yang ganas, itu dengan ganas membombardir tubuh Kianling of Gojoseon, menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terbang. Dan pemandangan aneh seperti itu juga mengejutkan semua orang, membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. 2012. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana wanita itu melukai Paman Wang? Paman Wang adalah seorang ahli nirvana. Mungkinkah wanita itu ahli nirvana Heavenly Realm? Pangeran kedelapan menelan ludah saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak hanya pangeran kedelapan yang tercengang, tetapi semua orang yang hadir juga tercengang, terutama Yue Chan, Yue Gu, dan yang lainnya yang paling mengenal Yue Ni Chang. Mereka bahkan lebih terkejut. Tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yue Ni Chang. Bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat sedemikian rupa. Selain kaget, Yue Chan dan yang lainnya juga merasa menyesal. Jika mereka tahu bahwa situasinya akan berkembang sampai sejauh ini, mereka tidak akan pernah mencari perlindungan dengan Kerajaan Kirin. Apakah itu Yue Chen Feng atau Yue Ni Chang? Mereka telah melihat masa depan yang gemilang dari keluarga Yue. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka tidak punya jalan keluar dan hanya bisa menguatkan diri dan terus maju. Ni Chang, ada apa denganmu? Yue Chen Feng bertanya secara telepati saat dia melihat Yue Ni Chang, yang tenggelam dalam kesakitan dan dalam keadaan bingung. Dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh pisau. Namun, Yue Ni Chang benar-benar bingung. Suara Yue Chen Feng tidak bisa membangunkannya sama sekali. Segel Kilin sejati. Kian Ling of Gojoseon menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan Kilin yang hidup keluar dari tubuhnya. Itu meraung dengan marah dan membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu menghancurkan kehampaan dan membombardir Yue Ni Chang. Ah! Ketika True Kilin Seal yang menakutkan membombardir tubuh Yue Ni Chang, Yue Ni Chang sekali lagi mengeluarkan raungan panjang. Sebuah kekuatan yang bukan miliknya meletus dan dengan keras bertabrakan dengan True Kilin Seal. Itu langsung menghancurkan segel Kilin sejati. Ni Chang pasti menyembunyikan rahasia besar. Melihat adegan Yue Ni Chang dengan paksa menghancurkan serangan Kian Ling of Gojoseon, Yue Chen Feng merasa bahwa Yue Ni Chang pasti memiliki rahasia yang mengejutkan. Setelah rahasia ini terungkap, kekuatan Yue Ni Chang akan meningkat secara eksponensial. Namun, Yue Chen Feng tidak yakin apakah mengungkap rahasia ini akan baik atau buruk bagi Yue Ni Chang. Bagus, 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 hari ini membuka mata saya. Raja Kian Ling berkata dengan wajah muram, Aku tidak mengira benua timur yang kecil memiliki begitu banyak rahasia. Tapi ini bahkan lebih baik. Jika aku menangkapmu dan mendapatkan rahasiamu, itu mungkin membantuku mengambil langkah terakhir untuk melewati hukuman surgawi yang mengakhiri dunia dan menerobos ke nirvana Heavenly Realm. Saat dia berbicara, Kian Ling of Gojoseon memegang pedang panjang pola dao di tangannya dan menganyam garis cahaya pedang seperti merkuri untuk menyerang Yue Ni Chang. Dia ingin menghancurkan pertahanannya dan melukainya dengan parah. Sementara Kian Ling of Gojoseon menyerang dengan seluruh kekuatannya, Yue Chen Feng tiba-tiba mendekat dengan langkah pedang. Dia mengendalikan kekuatan hidup yang melonjak dan kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya dan menyuntikkan semuanya ke dinding batu giyok sembilan naga. Dia menyerang Kian Ling of Gojoseon dari jarak dekat. Melolong. Naga gila penghancur dunia terbang keluar dari tembok giyok sembilan naga dan meraung. Seperti celah spasial yang merobek kekosongan, itu membombardir punggung Kian Ling of Gojoseon. Meskipun Kian Ling of Gojoseon adalah master nirvana dan sangat kuat, naga gila penghancur dunia masih memiliki kesempatan untuk melukainya. Desir. Saat naga gila penghancur dunia mendekat, sejumlah besar pola dao muncul di bawah kaki Kian Ling of Gojoseon. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi beberapa bayangan di udara dan menghilang secara misterius di tempat. Dia menghindari serangan fatal naga gila penghancur dunia. Kemudian, Kian Ling of Gojoseon yang sangat cepat muncul di belakang Ye Chen Feng dan menebas Ye Chen Feng yang melemah dengan pedang panjang pola daonya, memaksanya untuk bersembunyi di cermin semesta lagi. KKK. Ketika Kian Ling of Gojoseon menyerang Ye Chen Feng, pedang pola dao yang diatenun benar-benar hancur oleh kekuatan misterius yang melonjak di tubuh Yueni Chang. Mereka sama sekali tidak melukai Yueni Chang. Apa yang kalian semua lakukan? Serang bersama dan lukai dia dengan sekuat tenaga. Setelah memaksa Ye Chen Feng ke cermin semesta, Kian Ling of Gojoseon segera berteriak ke peta Hemingway, Yue Gu, dan yang lainnya. Mendesah. Yue Gu, Yue Chan, dan yang lainnya saling memandang. Di bawah intimidasi Kian Ling of Gojoseon, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan serangan kuat mereka untuk menyerang Yueni Chang. Serangan semua orang menjadi semakin intens. Mereka merobek kekosongan dan menelan Yueni Chang, yang berteriak kesakitan. Namun, kekuatan misterius yang melonjak di tubuh Yueni Chang terlalu menakutkan. Kian Ling of Gojoseon mengumpulkan kekuatan semua orang dan masih tidak bisa memisahkannya. Berengsek. Saya tidak bisa menembus pertahanan harta spasial, tetapi tidak bisakah saya menembus pertahanan nona muda ini juga. Setelah serangan sia-sia, harga diri Kian Ling of Gojoseon mengalami pukulan. Untuk melukai dan menangkap Yueni Chang dengan parah, dia membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi kilin. Dia kemudian mengeksekusi tiga kepala dan enam lengan dan berubah menjadi wujud terkuatnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menembus pertahanan Anda. Kian Ling of Gojoseon memegang enam Dao Treasures yang kuat dan menyimpulkan niat guntur Dao dan niat pedang Dao secara ekstrim. Dia memadatkan diagram Dao guntur dan diagram pedang Dao dan menyerang Yueni Chang dengan seluruh kekuatannya. Di bawah serangan terkuatnya, pertahanan tubuh Yueni Chang mulai retak. Garis-garis cahaya pedang yang sangat tajam bercampur dengan pola pedang Dao menembus kulit halus Yueni Chang dan melukai tubuhnya. Swash! Swash! Setelah tubuhnya terluka, mata Yueni Chang tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah yang menakutkan. Dia tiba-tiba mengayunkan rambut panjangnya yang seperti air terjun. Itu merobek kekosongan yang kacau seperti jarum baja tajam. Itu menembus serangan semua orang dan menyerang Kian Ling of Gojoseon yang berkepala tiga dan berlengan enam. Guntur Sembilan Serangan Ungu Rambut panjang yang menyatu dengan kekuatan misterius itu menyerang. Kian Ling of Gojoseon tidak berani gegabuh. Dia mengendalikan diagram Dao Guntur dan mengubahnya menjadi sembilan garis guntur ungu pemadam dunia. Dia mengayunkan diagram Guntur Dao dan bertabrakan dengan rambut hitam seperti air terjun milik Yueni Chang. Teriakan Kilin Purple Thunder Nine Strikus memblokir serangan balik Yueni Chang. Tiga kepala Kian Ling of Gojoseon mengeluarkan lolongan Kilin. Gelombang suara yang menakutkan berkumpul bersama dan mengalir ke depan seperti sungai yang panjang. Itu tidak ada habisnya dan menyebabkan ruang dalam radius satu mil terdistorsi. Melolong Setelah diserang oleh gelombang suara Kian Ling of Gojoseon, Yueni Chang langsung merasa kepalanya seperti ditusuk jarum. Dia menutupi pelipisnya erat-erat dengan kedua tangan dan melolong panjang menembus awan dan bebatuan retak. Itu bertabrakan dengan keras dengan Kilins Hall di udara. Gelombang suara yang mengerikan mengguncang peta Hemingway, Yue Gu, dan roh jiwa lainnya. Mereka dengan cepat mundur. Beberapa ahli keluarga Yue bahkan kepalanya pecah karena benturan dua gelombang suara. Mereka tewas di tempat. Harta Karun Gu Dao, Gunung Wan Jin. Kekuatan Yue Ni Chang berada di luar imajinasi Kian Ling of Gojoseon. Dia dengan cepat membuka mulutnya, dan gunung emas gelap kecil terbang keluar dari mulutnya dan muncul di atas kepala Yue Ni Chang. Itu membawa kekuatan penekan beberapa ratus juta kilogram dan membombardir Yue Ni Chang. Itu memengaruhi energinya. Ledakan. Gunung Wan Jin jatuh, dan kehampaan di atas kepala Yue Ni Chang segera terdistorsi. Kekuatan begelombang melonjak ke segala arah seperti ribuan tentara dan kuda. Meskipun Yue Ni Chang mengendalikan kekuatan misterius di tubuhnya untuk menahan penindasan destruktif Gunung Wan Jin, Gunung Wan Jin masih menyebarkan serangannya. Seni Pedang Langit Biru Memanfaatkan kesempatan ini, seluruh tubuh Kian Ling of Gojoseon menyatu dengan pedang panjang pola Dao. Dia menggabungkan kekuatan dari dua diagram Dao dan menusuk tubuh Yue Ni Chang seperti pedang suci yang menembus neraka. Berdengung. 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 Setelah menerima serangan habis-habisan Kian Ling of Gojoseon, kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Yue Ni Chang dan melawan serangan mematikan Kian Ling of Gojoseon. Recoil yang mengerikan terus mengoyak kekosongan. Jarum darah setan. Kian Ling of Gojoseon menahan rasa takut yang luar biasa dan rasa sakit dari robekan kulit di lengannya. Dia tidak mundur. Dua jarum hitam kelas harta karungu Dao yang berlumuran darah misterius terbang keluar dari mulutnya. Mereka menembak ke arah mata Yue Ni Chang dari kedua sisi, memaksa Yue Ni Chang untuk menghindar secara naluriah. Ketika dia mengelak, dia segera membubarkan serangan itu. Membelanjakan. Kenam lengan Kian Ling of Gojoseon menyatu dan menusuk pedang panjang pola Dao dengan seluruh kekuatannya. Itu menembus kekuatan misterius yang melonjak di tubuh Yue Ni Chang dan menembus meridian tubuh dan hatinya, memotong kekuatan hidupnya. 1013. Ni Chang Ye Chen Feng, yang berada di alam semesta, memperhatikan bahwa tubuh Yue Ni Chang ditembus oleh Kian Ling of Gojoseon. Matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan dia meninggalkan alam semesta tanpa mempedulikan tubuhnya yang lemah. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Tapi saat dia meninggalkan alam semesta, dia merasakan kekuatan mengerikan muncul di tubuh Yue Ni Chang. Itu membombardir tubuh Kian Ling of Gojoseon yang jahat dan mengirimnya terbang dengan pedangnya, meninggalkan awan besar kabut darah di udara. Pada saat berikutnya, dada Yue Ni Chang, yang ditembus oleh Kian Ling of Gojoseon, sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Anda berani melukai saya. Mata merah darah Yue Ni Chang kembali normal, dan dia mengeluarkan suara dingin dan acuh-ta'acuh. Tangan besar yang menutupi langit menamparkan udara, dan beberapa niat dao dengan cepat memadat menjadi tangan besar yang menutupi langit. Itu menamparkan tubuh Kian Ling of Gojoseon dengan kejam seperti memukul lalat. Dia dikirim terbang, dan lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Ni Chang, apa yang terjadi padamu? Yue Ni Chang mungkin telah menyelesaikan krisis, tetapi ketika Ye Chen Feng memandangnya, dia merasakan sedikit kedinginan darinya, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Yue Ni Chang mendengar suara Ye Chen Feng, tapi dia tidak memperhatikannya. Dia bahkan tidak memandangnya. Pada saat ini, matanya benar-benar terkunci pada Kian Ling of Gojoseon yang terluka parah. Junior, beraninya kau menyinggung perasaanku. Yue Ni Chang mengeluarkan suara seperti atasan. Dia menatap Kian Ling of Gojoseon dengan dingin, yang ekspresinya berubah drastis. Dia mengulurkan tangan kanannya ke udara lagi dan mengembunkan tangan besar yang menutupi jarak satu mil. Tangan besar yang menutupi langit mengalir dengan pola dao bawaan. Itu merobek kekosongan dan merai Kian Ling of Gojoseon. Pelarian Darah Kekuatan Yue Ni Chang berada di luar imajinasinya, dan dia bisa mencium ancaman kematian dari tangan besar itu. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan membakar semua darah di tubuhnya dengan segala cara. Dia mengeksekusi pelarian darah dengan kecepatan yang mencengangkan dan melarikan diri dari rumah keluarga Yue yang telah diratakan dengan tanah. Ledakan Tangan besar yang menutupi langit jatuh, dan ruang itu runtuh. Kekuatan yang mengerikan itu seperti gelombang pasang yang langsung menyebar ke puluhan mil. Itu dengan kejam membombardir Kian Ling of Gojoseon, yang telah berubah menjadi cahaya darah dan melarikan diri. Jika bukan karena serangan Kian Ling of Gojoseon, tangan besar itu, itu sudah cukup untuk membunuh Kian Ling of Gojoseon dari kejauhan. Ketika Pangeran Kian Ling melarikan diri, Pangeran Kedelapan, Haiming Tu, dan yang lainnya yang ketakutan karena pemandangan di depan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka dengan cepat melarikan diri dari kediaman lama klan Yue. Semua orang dari keluarga Yue tetap di sini. Aku akan membunuh siapapun yang berani melarikan diri. Yue Nichang mengeluarkan suara dingin dan memberi perintah yang tidak mengizinkan siapapun untuk menentang. Setelah mendengar perintah Yue Nichang, Yue Chan, Yue Gu, dan yang lainnya bergidik dan mengungkapkan senyum pahit. Mereka tidak berani mengikuti Pangeran Kedelapan, Peta Hemingway, dan yang lainnya. Mereka menunggu dengan cemas di tempat yang sama. Yue Nichang bisa melukai Kian Ling of Gojoseon dari kejauhan. Dia mungkin bisa membunuh mereka hanya dengan pikiran. Selain itu, mereka memiliki pemikiran di benak mereka. Mereka ingin meminta maaf kepada Yue Nichang dan Ye Chen Feng dan memohon pengampunan mereka. Jika mereka mau memaafkan mereka, dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa menciptakan masa depan baru untuk keluarga Yue. Nih Chang, apa yang terjadi padamu? Meskipun penampilan Yue Nichang tidak berubah, sikap dan auranya telah berubah drastis. Ye Chen Feng merasa dia tidak mengenalinya lagi. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi padanya. Mari kita bicarakan masalah kita nanti. Yue Nichang melirik Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berbicara tanpa emosi. Oke. Ketika Ye Chen Feng merasakan tatapan dingin dan jauh Yue Nichang, dia menjadi semakin khawatir. Namun, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Dia berdiri di samping dalam keheningan dan menyembuhkan dirinya sendiri sambil menunggu. Nichang, ini semua salah kami. Maafkan ketidaktahuan kami. Aku berjanji padamu bahwa kami tidak akan mengganggumu di masa depan. Jika kemau, aku bisa membiarkanmu menjadi kepala keluarga Yue. Yue Gu tidak peduli dengan harga dirinya saat dia memohon. Iya, selama kamu mau memaafkan kami, aku akan membiarkanmu menjadi kepala keluarga dan fokus merawat anakmu dengan Cheng Feng. Yue Chan sepertinya sudah sangat tua. Dia menganggup dan setuju. Anak. Yue Nichang dengan lembut mengelus perutnya. Tatapan rumit di matanya semakin dalam. Karena kamu membesarkanku, aku tidak akan mempersulitmu. Mari kita biarkan yang lalu berlalu. Yue Nichang berkata tanpa emosi. Benar-benar. Yue Gu dan Yue Chan sangat gembira saat mendengar kata-kata Yue Nichang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memutuskan semua ikatan dengan keluarga Yue dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Yue Nichang melanjutkan sambil melihat Yue Gu dan yang lainnya, yang sangat gembira. Ini. Senyum di wajah Yue Gu dan Yue Chan membeku. Seolah-olah mereka disambar petir. Mereka semua tercengang. Nichang, apakah kamu masih tidak mau memaafkan kami? Beritahu kami, apa yang harus kami lakukan agar kamu memaafkan kami? Selama kamu memberitahu kami, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memuaskanmu. Yue Nichang adalah faktor terpenting dalam kebangkitan keluarga Yue. Tanpa dia, keluarga Yue tidak akan bisa pulih dari kerugian yang mereka derita hari ini. Aku berkata bahwa aku tidak menyalahkanmu, aku juga tidak membencimu. Kita bukan dari dunia yang sama, dan kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain di masa depan. Yue Nichang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Kita bukan dari dunia yang sama. Yue Gu dan Yue Chan melebarkan mata mereka saat mereka mencoba mencari tahu arti di balik kata-kata Yue Nichang. Namun, jantung Yue Chen Feng berdetak kencang. Dia memiliki firasat buruk saat dia samar-samar menebak rahasia besar Yue Nichang. Kamu Chen Feng, ikut aku. Yue Nichang tidak lagi memperhatikan Yue Gu dan yang lainnya, yang menjadi linglung. Dia memandang Yue Chen Feng dan berkata perlahan. Oke. Yue Chen Feng mengangguk. Dia melangkah ke udara dan mengikuti Yue Nisang, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, kekediaman lama klan Yue. Mereka tiba di gunung Yue Chi milik klan Yue, yang terletak di bagian barat laut kota negara bagian bulan. Nichang, apakah kamu akan pergi? Yue Chen Feng berdiri di puncak pegunungan Yue Ti, menghadap angin dingin saat dia menatap Yue Nichang, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia adalah orang pertama yang berbicara. Kamu menebak rahasiaku. Mata dingin Yue Nichang menembakkan berkas cahaya. Dia memandang suaminya, Yue Chen Feng, yang memiliki hubungan dekat dengannya, dan bertanya dengan heran. Kekuatan yang kamu gunakan untuk melukai Qian Ling of Gojoseon bukan milik dunia ini. Apa yang baru saja kamu katakan kepada keluarga Yue juga membenarkan tebakanku. Kamu pasti reinkarnasi dari orang yang kuat dari alam King Yun. Yue Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yue Nichang, yang tidak dia kenali, dan berkata perlahan. Anda sangat pintar. Yue Nichang berkata dengan ekspresi rumit, Pertempuran tadi membangkitkan ingatanku dan sebagian dari kekuatanku dari kehidupanku sebelumnya. Aku memang bukan dari dunia ini. Aku berasal dari inti King Yun Realm, Void God World. Aku adalah reinkarnasi dari seseorang dari dunia Void God. Saya benar. Yue Chen Feng menunjukkan senyum pahit dan berkata, Saya tidak menyangka istri saya memiliki latar belakang yang begitu kuat. Kamu Chen Feng, lupakan aku. Kamu dan aku tidak berasal dari dunia yang sama. Kita tidak bisa bersama. Meskipun pikiran Yue Nichang terus berkedip dengan citra indah Yue Chen Feng, ekspresinya masih dingin saat dia berkata dengan tegas. Lupakan bahwa kamu adalah istriku. Bagaimana aku bisa melupakan Yue Chen Feng berkata dengan getir. Yue Nichang asli istriku sudah mati. Apa gunanya menambah kesedihanmu? Ekspresi Yue Nichang menjadi semakin rumit. Jejak emosi muncul di matanya yang tak berperasaan. Nichang belum mati. Kamu adalah Nichang. Saat dia berbicara, di bawah tatapan Yue Nichang yang membesar, Yue Chen Feng tiba-tiba memeluknya. Dipeluk erat oleh Yue Chen Feng, tubuh Yue Nichang segera menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Jika dia melepaskan kekuatan ini, itu cukup untuk membunuh Ye Chen Feng. Namun, memikirkan betapa baiknya Ye Chen Feng baginya, memikirkan perasaan yang telah disegelnya, dia menghela nafas dengan lemah. Menahan gelombang kekuatan ini, dia berkata, mari kita anggap ini sebagai pelukan perpisahan. Setelah pelukan ini, kita tidak akan ada hubungannya lagi. Nichang, tolong jangan pergi. Tetap di sini, Ye Chen Feng menyerahkan semua harga dirinya dan berkata dengan nada memohon. Aku tidak bisa melakukannya. Yue Nichang menolak tanpa perasaan. Tubuhnya berkedip sedikit dan meninggalkan pelukan hangat Ye Chen Feng. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya. Itu menembus ruang dan antarmuka yang tak terhitung jumlahnya dan membuka lubang hitam luar angkasa. Nichang, jangan pergi. Melihat Yue Nichang menembus lubang hitam luar angkasa di kehampaan, Ye Chen Feng segera menjadi cemas dan dengan keras mendesaknya untuk tetap tinggal. Baiklah, Ye Chen Feng, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika dalam 10 ribu tahun, kamu bisa naik ke Void God Realm dan menemukanku. Aku akan melanjutkan takdir kita sebelumnya. Melihat ekspresi enggan Ye Chen Feng, hati sanubari Yue Nichang tersentuh. Dia dengan lembut menutupi perutnya dan memberi Ye Chen Feng secerca harapan. Dia terbang ke lubang hitam luar angkasa dan menghilang dari puncak benua timur. 1014. Angin musim gugur berdesir, meniup daun-daun yang berguguran dalam jumlah besar. Seluruh dunia mendekati musim dingin. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Cheng Feng, tenangkan dirimu. Dengan bakat dan kekuatanmu, kamu pasti bisa berjalan bersama dengan Nichang. Zheng Bi Yue, yang mengenakan gaun hijau giok yang tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, datang ke sebuah danau yang tenang. Dia memandang Ye Chen Feng, yang sedang minum anggur dalam keheningan dan melamun, dan dengan lembut menasihatinya. Setelah Yue Nichang pergi, Ye Chen Feng tidak kembali ke keluarga Yue untuk membalas dendam pada Yue Gu dan yang lainnya. Sebaliknya, dia meninggalkan benua timur dan kembali ke wilayah spiritual utara. Namun, kepergian Yue Nichang merupakan pukulan besar bagi Ye Chen Feng. Hati bela dirinya juga menunjukkan tanda-tanda retak. Jangan khawatir, senior Zheng, saya baik-baik saja. Aku hanya sedikit enggan. Setelah bertahun-tahun perasaan, itu hilang begitu saja. Ye Chen Feng meletakkan kendi anggur dan menatap Zheng Bi Yue, yang memiliki pesona dewasa, dengan mata mabuk, dan berkata dengan getir. Jika Anda bersedia untuk menyerah, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kau terus mabuk seperti ini, maka harapan terakhirmu akan hancur. Tenangkan dirimu lagi. Zheng Bi Yue dengan lembut menepuk pundak Ye Chen Feng. Setelah beberapa kata bujukan, dia melayang pergi. Jika Anda bersedia untuk menyerah, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata-kata Zheng Bi Yue seperti bel besar yang meledak di jiwa Ye Chen Feng. Itu membuatnya merasa tercerahkan, dan hati bela dirinya yang hancur secara ajaib diperbaiki. Pembaruan terbaru dan tercepat. Ya, Senior Zheng Benar. Jika Anda tidak mau menyerah, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya masih memiliki harapan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bersumpah dalam hatinya, Nih Chang, tunggu aku. Dalam sepuluh ribu tahun, saya pasti akan pergi ke Void Gut Rilem untuk menemukan Anda dan mengejar Anda lagi. Dengan semangat juangnya menyala kembali, Ye Chen Feng menghilangkan bau alkohol di tubuhnya dan duduk bersila di tepi danau. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan memori jiwa Pangeran Kedelapan dan mengembangkan metode kultivasi tiga kepala enam lengan yang dia peroleh dari memori jiwanya. Teknik tiga kepala enam lengan adalah teknik yang diturunkan oleh klan iblis. Sangat sulit untuk mengolahnya. Namun, otak pemakan dewa telah mengalami enam transformasi dan memiliki kemampuan untuk menyimpulkan. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki tubuh fisik yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis, dan dia juga memiliki garis keturunan naga. Dia benar-benar mampu mengolah teknik tiga kepala enam lengan yang telah diwariskan di kerajaan Kirin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk Ye Chen Feng, begitu dia mengolah tiga kepala enam lengan kekuatan pertempurannya akan meningkat enam kali lipat. Dia akan bisa membunuh kaisar binatang level enam dengan mudah. Tiga kepala dan enam lengan ternyata merupakan perwujudan kekuatan, merangsang potensi seseorang dan memadatkan bentuk pamungkas. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan formula kultivasi tiga kepala enam lengan. Dia memiliki pemahaman baru tentang keterampilan yang kuat ini. Diam-diam, dia mulai berkultivasi di tepi danau. Peribihua, kamu benar-benar punya cara. Kata-katanya menyalakan kembali semangat juang Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng berkultivasi di tepi danau dari jauh, Kang Sung Chen dan yang lainnya mengungkapkan senyum tipis. Sayangnya, meskipun semangat juang Cheng Feng dihidupkan kembali, akan sama sulitnya dengan naik ke surga baginya untuk menikahi Yue Nichang. Zheng Bi Yue menghela nafas pelan dan berkata, Iya, alam King Yun sudah sangat jauh dari kita, dan inkarnasi Yue Nichang sebelumnya berasal dari inti alam King Yun, alam Nihiliti God. Bai Feng menganggup dan berkata, Meskipun aku tidak tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang ada di Nihiliti God Realm, tapi dunia dengan nama dewa hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk menakuti orang. Apa? Menurutmu Cheng Feng tidak akan menang. Kang Sung Chen berkata, tapi saya pikir dia akan memenangkan hati yang cantik, karena dia adalah pria yang bisa menciptakan keajaiban. Zheng Bi Yue bertanya, Raja Bintang, sekarang setelah semuanya selesai, apakah Anda akan kembali ke Benua Xing Luo atau pergi ke Dunia Tengah? Meskipun saya telah menembus ke level 6 Combat Beast Emperor Realm, saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya ingin pergi ke Dunia Tengah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Benua Xing Luo pada dasarnya bersatu. Kang Sung Chen tidak lagi mengkhawatirkan keamanan keluarga Jiang. Dia ingin pergi ke Dunia Tengah dan mencoba menantang gerbang alam King Yun. Haha, saya punya ide yang sama. Bahkan jika kita gagal menantang alam King Yun, kita masih memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam Nirvana. Bai Feng tertawa dan berkata, Lalu saat Cheng Feng bangun, aku akan pergi ke Dunia Tengah bersamamu. Zheng Bi Yue menunjukkan senyum menawan dan setuju. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng seperti patung, duduk tak bergerak di tepi danau dalam keheningan. Kecepatan perhitungan otak pemakan dewa telah mencapai batasnya. Itu terus menghitung metode budidaya tiga kepala dan enam lengan, mencoba memadatkan lengan dan kepala. Sekitar sebelas hari kemudian, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Keturunan naga di tubuhnya mendidih. Lebih dari lima puluh juta pon kekuatan keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi dua lengan dan kepala yang kuat. Tiga kepala dan enam lengan, bagaimana Cheng Feng mempelajari teknik ini? Kang Sung Chen dan dua orang lainnya yang menjaga Ye Chen Feng dalam keheningan melebarkan mata karena tidak percaya. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng mendapatkan Terji of the Kirin Kingdom. Pedang, kapak, palu, tombak, kapak belati, perisai. Ye Chen Feng secara paksa berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan, lalu mengeluarkan enam senjata tau kelas menengah dan memegangnya di tangannya. Dia meluncurkan serangan mengejutkan di danau di depannya. Boom-boom-boom. Ye Chen Feng melambaikan enam tangannya dan kekuatan lima titik akupunturnya meletus. Enam alat dao hebat meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan merobek danau yang sunyi itu. Enam parit tak berdasar terbentuk di danau, dan setengah dari air di danau itu menguap. Tidak buruk, tidak buruk. Kekuatan offensif three heads and six arms memang mengerikan. Jika saya menyalakan Divine Demon Bluteline saya dan berubah menjadi Divine Demon Body, kaisar binatang tempur level enam biasa akan dihancurkan menjadi pasta daging. Ye Chen Feng sangat puas dengan kekuatan penghancur tiga kepala dan enam lengan. Setelah menguasai Terji ini, kekuatannya menjadi semakin kuat. Cheng Feng selamat telah mendapatkan kartu truf lainnya. Saat ini, Kang Sung Chen dan dua lainnya terbang ke sisi Ye Chen Feng dan memberi selamat padanya. Cheng Feng ingin berterima kasih kepada tiga senior atas bantuan mereka. Ketiga jujubeis api surgawi ini akan menjadi hadiah saya untuk ketiga senior. Ye Chen Feng memetik tiga jujubeis api surgawi yang berusia lebih dari 200 ribu tahun dan memberikannya kepada Kang Sung Chen dan dua lainnya. Cheng Feng, kami tiga orang tua sedang bersiap untuk pergi ke Kerajaan Ilahi Empirean di Benua Tengah. Aku ingin tahu apakah kamu akan datang juga. Setelah Kang Sung Chen dan dua lainnya menerima jujubeis api surgawi yang berharga, Cheng Bi Yue bertanya. Saya pasti akan pergi ke Benua Tengah, tetapi saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Saya khawatir saya tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, Ye Chen Feng bersiap untuk pergi ke Abyss of Hell, yang terkait dengan kelahirannya, untuk mencari misteri kelahirannya. Baiklah kalau begitu, kami akan menunggumu di Empirean Divine Kingdom. Kang Sung Chen dan dua lainnya mengangguk. Suatu hari kemudian, Kang Sung Chen dan dua lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen Feng dan berangkat ke Dunia Tengah di Benua Douhun. Ye Chen Feng tidak segera kembali ke Benua Timur. Sebaliknya, dia menuju ke Benua Laut Utara. Dia sedang bersiap untuk memasuki tanah dua ekstrim kehidupan dan kematian lagi untuk menangkap roh kehidupan yang berharga dan membantu Chaos Divine Beast mengambil mayatnya dari formasi kunci surga. 1015. Lapisan salju tebal menumpuk di pohon-pohon kuno yang terbungkus perak. Seluruh dunia berwarna putih bersih. Bos, aku mencintaimu sampai mati. Jika Anda membantu saya mengambil tulang di formasi kunci surga, saya, Hundun, akan menjadi milik Anda. Jika Anda meminta saya untuk pergi ke timur, saya tidak akan pergi ke barat. Melihat hutan salju es ekstrim di depannya, Chaos Divine Beast berseru dengan penuh semangat. Meskipun kerangka harimau putih itu kuat, itu bukanlah kerangka asli dari binatang kekacauan ilahi. Jika ingin memulihkan kekuatan penuhnya di masa depan, ia harus menemukan kerangka aslinya. Kamu sekarang milikku. Jika saya meminta Anda untuk pergi ke timur, Anda akan pergi ke barat. Ye Chen Feng memandangi Hundun yang gemetaran dan berkata dengan senyum tipis. Baiklah, mari kita percepat. Dengan kekuatan kita saat ini, kita seharusnya bisa menghancurkan formasi kunci surga. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengendarai Divine Beast of Chaos dan dengan cepat bergegas ke kedalaman hutan salju es ekstrim. Apakah saya melihat sesuatu? Seekor babi baru saja berlari di depanku. Sepertinya itu benar-benar babi. Ada orang yang duduk di atasnya. Mengendarai babi ke hutan salju es ekstrim untuk menemukan peluang. Orang ini benar-benar aneh. Divine Beast of Chaos meraung saat terbang ke hutan salju es ekstrim. Hal itu menarik perhatian banyak orang. Seluruh hutan salju es ekstrim berangsur-angsur menjadi semarak. Iya, ada banyak orang di lembah salju di depan. Ketika Ye Chen Feng mengendarai Divine Beast of Chaos ke lembah salju di kedalaman hutan salju es ekstrim, dia melepaskan roh jiwanya dan merasakan banyak aura dengan kekuatan berbeda di lembah salju. Dia tidak menyangka hutan salju es ekstrim menjadi tempat latihan di negara bagian Laut Utara. Begitu banyak orang datang ke sini untuk berlatih dan mencari peluang. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia mengendarai Divine Beast of Chaos dan langsung memasuki lembah salju di mana suhunya sangat rendah. Astaga, siapa orang itu? Kenapa dia menunggangi babi? Haha, sungguh orang yang aneh. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang menunggang babi sebagai tunggangan. Ketika Ye Chen Feng mengendarai Divine Beast of Chaos ke lembah salju, itu menyebabkan keributan besar. Astaga, siapa babi itu? Apakah kalian semua tuli? Bagian mana dari diriku yang terlihat seperti babi? Mendengar diskusi di sekitarnya, Divine Beast of Chaos sangat marah. Itu meraung keras, ingin menelan mereka semua dalam satu tegukan. He hei, babi ini sangat lucu. Aku benar-benar ingin menepuk kepalanya. Begitu Chaos Divine Beast marah, orang-orang di sekitarnya tertawa lebih keras. Banyak gadis dantik bahkan ingin maju dan menepuk kepala Chaos Divine Beast. Baiklah kekacauan, berhenti membuang-buang waktu. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Mengendarai binatang Dewa Chaos, dia dengan cepat bergegas ke celah ruang tersembunyi di lembah salju. Hati-hati, ada celah spasial di depan Anda. Jika Anda tertelan oleh retakan, Anda akan kehilangan nyawa. Banyak orang yang baik hati mengingatkannya karena niat baik. Namun, Chaos Divine Beast tidak melambat. Itu langsung masuk ke kedalaman lembah bersalju, yang penuh dengan celah ruang tersembunyi. Membelanjakan. Retakan spasial yang aneh muncul, melepaskan aura mematikan. Ia ingin melahap Ye Chen Feng dan binatang Dewa yang kacau balau. Namun, Divine Beast of Chaos bereaksi lebih cepat. Tubuhnya yang besar bergerak dengan gesit, menghindari celah angkasa. Itu berubah menjadi banyak bayangan dan berteleportasi ke lembah salju. Segera, itu hilang. Babi yang gesit. Sial, orang itu berpura-pura lemah. Dia harus menjadi ahli top. Melihat Ye Chen Feng mengendarai Chaos Divine Beast of Chaos menghilang ke lembah salju, orang-orang yang terhalang oleh celah spasial tampak menyesal. Mereka menyesal tidak mendatanginya sekarang dan melewatkan kesempatan yang begitu besar. Hanya dalam setengah jam, Chaos Divine Beast of Chaos melewati lembah salju dan tiba di tanah ekstrim kehidupan dan kematian yang dipenuhi dengan Dao kehendak hidup dan mati. Setelah memasuki Land of Extremes of Life and Day Art, Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast of Chaos terus menerus diserang oleh Heavenly Beast yang kuat. Namun, Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast of Chaos tidak lagi sama seperti sebelumnya. Binatang surgawi yang menakutkan di tanah kehidupan dan kematian yang ekstrim tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Chaos Divine Beast of Chaos membuka mulutnya dan menelan semua Heavenly Beast yang menyerang mereka. Chaos, ayo pergi ke tanah kehidupan dulu. Terakhir kali kita tidak menjelajahinya sepenuhnya. Kali ini, aku ingin menjelajahi tanah kehidupan dengan benar. Baiklah. Chaos Divine Beast of Chaos menganggup dan membawa Ye Chen Feng ke Land of Life. Tanah kehidupan dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan pemandangan yang indah. Namun, Power of Life tidak sekuat sebelumnya. Di tanah kehidupan, aku bertemu dengan Krabesi berbulu emas dan Naga Jiao bertanduk satu. Aku ingin tahu apakah Krabesi dan Naga Jiao telah menerobos menjadi binatang surgawi tingkat sembilan. Di masa lalu, Ye Chen Feng diburu oleh Krabesi dan Naga Jiao bertanduk satu. Sekarang, kekuatannya telah sangat berubah. Bahkan jika Krabesi dan Naga Jiao bertanduk satu telah menerobos menjadi binatang surgawi tingkat sembilan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Bos, serahkan binatang surgawi di sini kepadaku. Aku akan melahap mereka. Chaos Divine Beast of Chaos berkata dengan penuh semangat. Rasanya ada banyak hewan surgawi di tanah kehidupan. Mata bulatnya bersinar terang. Itu perlu melahap sejumlah besar hewan surgawi untuk mengumpulkan energi yang cukup sebelum dapat memurnikan tulangnya dan menerobos untuk menjadi binatang surgawi tingkat sembilan. Bagus. Ye Chen Feng menganggup dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat, menyelimuti seluruh hutan kuno saat dia mencari makhluk hidup dan hewan surgawi yang kuat di hutan. Namun, penghancuran life Dao Stella telah mempengaruhi Land of Life. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mencari lebih dari dua jam, tetapi tidak berhasil. Di sisi lain, Chaos Divine Beast of Chaos telah melahap tiga binatang surgawi tingkat tujuh yang menakutkan, serta banyak binatang surgawi tingkat enam, dan kekuatannya telah meningkat. Manusia rendahan, babi mati yang penuh kebencian, kau masih berani kembali. Saat Chaos Divine Beast of Chaos melahap hewan surgawi di hutan kuno, menyebabkan kekacauan di hutan, raungan marah terdengar. Naga Jiao bertanduk satu yang telah mengejar Ye Chen Feng bertahun-tahun yang lalu telah mengebor jalan keluar dari jurang maut, mulutnya terbuka lebar saat mengeluarkan raungan kemarahan yang tak terkendali. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Naga Jiao bertanduk satu telah tumbuh semakin kuat, menembus batas level delapan binatang surgawi, mencapai level sembilan. Bos, serahkan cacing besar ini pada aku. Lihat aku menghancurkannya. Chaos Divine Beast of Chaos memanggil empat sayap dan berkata dengan aura pembunuh. Bagus. Ye Chen Feng menganggup dan melihat sarang Naga Jiao bertanduk satu. Kekuatan jiwanya yang kuat merasakan kehadiran makhluk hidup di lubang yang dalam. Cahaya Lima Elemen Chaotik Chaos Divine Beast of Chaos melonjak ke langit dan membuka mulutnya lebar-lebar. Guratan Lima Elemen Kekacauan Cahaya keluar dari mulutnya seperti lautan yang mengamuk, menelan gunung dan sungai, membombardir Naga Jiao bertanduk satu. Melolong. Naga Jiao bertanduk satu juga membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan api naga dalam jumlah besar, membombardir cahaya Lima Elemen Chaotik dan menahan serangan Chaos Divine Beast of Chaos. Meskipun Naga Jiao bertanduk satu lebih kuat dari Chaos Divine Beast of Chaos, garis keturunan dan bakatnya jauh lebih rendah daripada Chaos Divine Beast of Chaos. Selain itu, Chaos Divine Beast of Chaos telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Naga Jiao bertanduk satu bukanlah tandingannya. Dua serangan kuat itu bertabrakan, dan api naga yang dimuntahkan oleh Naga Jiao bertanduk satu mulai meledak. Chaotik Five Elemen Slight yang menakutkan terus membombardir tubuh Naga Jiao, menghancurkan potongan besar sisik naga dan menerbangkan tubuh Naga Jiao, yang panjangnya ratusan meter. Setelah sangat melukai Naga Jiao bertanduk satu, Chaos Divine Beast of Chaos membuka mulutnya lebar-lebar dan mengejarnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng melompat ke sarang Naga Jiao dan menjarah koleksinya selama bertahun-tahun. Tiga masa makhluk hidup. Di sarang Naga Jiao, Ye Chen Feng menemukan sejumlah besar mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang menerangi dasar kolam seolah-olah siang hari. Di dasar kolam, ada bambu umutua dengan sebelas ruas bambu, terus-menerus melepaskan ki spiritual yang kuat. Di dalam bambu, ada tiga kumpulan makhluk hidup yang berharga. Saat Ye Chen Feng mendekati bambu umutua untuk menangkap makhluk hidup, bambu umutu itu tiba-tiba bergoyang. Daun bambu besar yang ramping bergoyang ke bawah seperti bilah tajam, menyerang Ye Chen Feng. 1016. Manusia rendahan, aku akan membunuhmu. Merasakan gerakan aneh dari bambu umutu, Naga Banjir bertanduk satu menjadi marah. Itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, mencoba untuk menyingkirkan Divine Beast of Chaos dan bergegas ke sarangnya untuk menghentikan Ye Chen Feng mengambil bambu ungu dengan spiritual ki yang telah bekerja sangat keras untuk diperolehnya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Cacing kecil, kemana kamu pergi? Gunung Caotik. Sementara Naga Banjir bertanduk satu mencoba yang terbaik untuk keluar, binatang kekacauan ilahi melakukan sihir hebat lainnya. Tubuhnya yang besar terus tumbuh semakin besar hingga seperti gunung. Itu menghancurkan Naga Banjir bertanduk satu dengan kekuatan ratusan juta pound. Kekuatan mengerikan menghancurkan Naga Banjir bertanduk satu dari langit ke tanah. Sebagian besar tanah runtuh dan sejumlah besar tulang Naga patah. Kekacauan? Jangan bunuh, biarkan hidup. Ketika Divine Beast of Chaos hendak menggigit kepala Naga Banjir bertanduk satu, suara Ye Chen Feng datang dari kolam yang dalam dan menyelamatkan nyawa Naga Banjir bertanduk satu. Cermin alam semesta, pertahankan. Ye Chen Feng memegang pedang kaisar surgawi dan membelah tanah hitam di sekitar bambu ungu yang disegel oleh polaritas ganda air surgawi kuno. Dia mengendalikan alam semesta untuk memindahkan bambu ungu dan tiga gumpalan roh kehidupan. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan cermin alam semesta untuk menyimpan semua benda spiritual yang dihabiskan Naga Banjir bertanduk satu selama bertahun-tahun untuk pindah ke sini. Bahkan luminus pearl yang bertatahkan di dinding batu diambil olehnya. Manusia rendahan, bunuh aku jika kamu berani. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Naga Banjir bertanduk satu, yang merasa koleksinya dicuri oleh Ye Chen Feng dan ditekan oleh Divine Beast of Chaos, sangat marah. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan meraung keras. Apakah Anda benar-benar ingin mati? Mata dalam Ye Chen Feng menembakkan sinar cahaya seperti pedang tajam, menembus mata seperti lonceng Naga Banjir bertanduk satu. Dia berkata, Sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah Anda menyerah kepada saya, atau saya akan menggunakan pisau untuk memotong semua daging naga di tubuh Anda sepotong demi sepotong. Kemudian, saya akan menarik bon koroding semut di sini dan biarkan mereka memakanmu. Anda. Naga Banjir bertanduk satu tidak takut mati, tetapi ketika mendengar kata-kata Ye Chen Feng, ia merasa merinding. Tubuhnya bergetar di bawah tekanan Divine Beast of Chaos. Saya seorang pria dari kata-kata saya. Ye Chen Feng berkata tanpa sedikitpun emosi, saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk dipertimbangkan. Jika Anda tidak memberi saya jawaban dalam waktu setengah jam, saya anggap Anda telah memilih jalan kematian. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng melambaikan tangannya, menjalin bayangan pedang yang tajam, memotong sepotong besar daging dari naga banjir bertanduk satu dan melemparkannya ke hutan kuno yang mengjulang tinggi. Segera, semut pengkorosi tulang seukuran kepalan tangan merangkak keluar dari tanah satu demi satu, dengan gigi yang sangat tajam seperti sabit dan mata merah darah. Mereka dengan gila-gilaan menggigit daging naga banjir. Dalam waktu kurang dari tiga napas, daging itu dimakan semut. Mereka menatap naga banjir bertanduk satu dengan mata merah darah. Melihat adegan semut korosi tulang melahap dagingnya dari jauh, mata seperti lonceng naga banjir bertanduk mengungkapkan jejak ketakutan. Ia tidak berani membayangkan siksaan dan rasa sakit seperti apa yang akan dideritanya jika dagingnya dipotong oleh Ye Chen Feng dan dimakan oleh semut korosi tulang. Pria ini pasti iblis. Naga banjir bertanduk satu memandang Ye Chen Feng, pertahanan psikologisnya runtuh. Itu ketakutan. Baiklah, setengah jam sudah habis. Apa pilihanmu? Ye Chen Feng memandang naga banjir bertanduk satu, yang matanya dipenuhi ketakutan, dan bertanya. Saya memilih untuk tunduk. Meskipun naga banjir bertanduk satu bangga dan tidak takut mati, itu memang ditakuti oleh cara Ye Chen Feng. Tidak ada pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan tunduk pada Ye Chen Feng. Ada apa little om, sepertinya kau tidak rela. Dengan kekuatanmu, binatang surgawi garis keturunan seperti itu, untuk dapat tetap berada di sisi bos pasti merupakan keberuntunganmu. Divine Beast of Chaos kembali ke bentuk aslinya, menatap naga banjir bertanduk satu dengan mata suram, dan berkata dengan kasar. Baiklah, jangan melawan sekarang. Aku akan menaruh jejak jiwa di jiwamu. Ye Chen Feng memerintahkan, tidak membiarkan adanya perlawanan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk melakukan keterampilan menjinakkan binatang dan secara paksa menempatkan jejak jiwa di jiwa naga banjir bertanduk satu untuk mengendalikan jiwanya. Meskipun efek dari keterampilan menjinakkan binatang jauh lebih sedikit daripada otak pemakan dewa, dan itu akan mempengaruhi kultifasi naga banjir bertanduk satu di masa depan, Ye Chen Feng tidak akan menyanyiakan otak pemakan dewa untuk itu. Terlebih lagi, Ye Chen Feng tidak memiliki otak pemakan dewa. Baiklah, ayo kembali ke alam semesta dan bicara. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk api kematian, melelekan ratusan semut pengkorosi tulang di dekatnya, dan mengirim binatang kekacauan-kekacauan dan naga banjir bertanduk satu ke alam semesta. Tuan, tempat apa ini? Melihat alam semesta, yang senyata dunia luar, dan merasakan kis spiritual langit dan bumi, naga banjir bertanduk satu melebarkan matanya karena terkejut. Ini harta karun luar angkas aku. Kamu bisa berkultifasi di sini mulai sekarang. Ye Chen Feng berkata perlahan, jika kamu tidak dapat mencapai tingkat Saint Beast pada saat aku naik ke alam King Yun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Binatang suci. Mata naga banjir bertanduk satu berbinar, menunjukkan jejak kerinduan. Pada saat ini, Golden Clear Dragon Blood Lion, kadal berkepala dua, dan Pegasus muncul. Merasakan darah naga Golden Clear Dragon Blood Lion yang jauh lebih murni daripada darahnya sendiri, naga banjir bertanduk satu itu terkejut. Akhirnya menyadari bahwa Divine Beast of Chaos tidak mengejeknya, tetapi mengatakan yang sebenarnya, jejak ketidakpuasan di hatinya menghilang. Naga banjir bertanduk satu, izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan bambu ungu ini? Apakah roh kehidupan dipelihara oleh bambu ungu ini? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tertarik dengan bambu ungu, yang berisi tiga jiwa yang hidup dan penuh dengan spiritualitas dan dapat melepaskan kis spiritual murni. Tidak, roh kehidupan tidak diasuh oleh bambu ungu ini. Naga banjir bertanduk satu menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata, Tuan, saya tidak tahu apakah Anda ingat, tetapi life dao stela dihancurkan. Bambu ungu dan roh kehidupan ini semuanya dipelihara oleh benda misterius di bawah kehidupan prasasti dao. Mata benda misterius Ye Chen Feng berbinar dan bertanya, apa benda misterius itu? Itu adalah manik putih, tapi manik itu dijaga oleh roh yang sangat menakutkan. Kerabesi berambut emas dan aku bukan tandingannya. Saat itu, kami membayar harga yang sangat menyakitkan untuk mengambil risiko memindahkan dua bambu ungu dan mentransplantasikannya ke tempat tinggal gua kami. Juga karena bambu ungu inilah kerabesi dan saya akhirnya berhasil menembus ke tingkat berikutnya. Naga banjir bertanduk satu berkata tanpa menyembunyikan apapun. Oke, kamu sembuh di sini, aku akan pergi melihatnya. Ye Chen Feng melemparkan tiga ramuan sudodau berkualitas tinggi ke naga banjir bertanduk satu dan meninggalkan alam semesta sendirian. Dia terbang ke arah life dao stela menurut ingatannya. Segera, Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat, melewati banyak pohon kuno yang mengjulang tinggi dan tiba di reruntuhan life dao stela. Di bawah tanah di mana life dao stela dihancurkan, dia merasakan adanya batasan. Saat itu, saya terlalu ceroboh dan tidak menyadari bahwa ada dunia lain di bawah life dao stela. Saya hampir melewatkan kesempatan besar. Ye Chen Feng menarik kekuatan jiwa yang dia lepaskan dan bergumam pada dirinya sendiri. Merusak. Ye Chen Feng meraung, dan puluhan pola pedang dao melonjak keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat berkumpul menjadi pedang cahaya sepanjang beberapa kaki yang mengalir dengan pola dao bawaan. Itu sangat tajam, dan memotong tanah yang keras dan menyerang batasan yang tersembunyi di bawah tanah. Sangat sulit. Ye Chen Feng menyadari bahwa pembatasan di bawah tanah diserang oleh pedang niat dao. Itu hanya bergetar sedikit dan tidak pecah sama sekali. Dia segera mengeluarkan artefak dao kelas atas, pedang kaisar langit, dan menggabungkan jiwa pedang ke dalam pedang kaisar langit untuk meningkatkan kekuatan serangan pedang kaisar langit. Retakan. Ye Chen Feng mengayunkan kaisar surga pedang lagi dan lagi dan menyerang ganas selama 15 menit. Batasan di bawah tanah retak, dan kehadiran kehidupan yang sangat padat merembes keluar dari batasan tersebut. Biarkan aku melihat rahasia apa yang tersembunyi di sini. Ye Chen Feng tidak takut akan bahaya di ruang pembatasan. Kekuatan 5 titik akupunturnya meledak, dan dia seperti meteor yang jatuh ke dunia vanah. Dia menabrak batasan yang rusak dan menembusnya. Dia memasuki ruang misterius yang tersembunyi di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi dengan kehidupan yang padat. 1017. Bambu ungu? Ada 3 bambu ungu lagi di sini. Setelah memasuki ruang misterius, Ye Chen Feng melihat bahwa di bagian terdalam dari ruang, ada 3 bambu ungu yang tingginya hampir 1 meter dan memiliki daun yang subur. Mereka bermandikan kabut kehidupan. 14 roh kehidupan mengelilingi 3 bambu ungu, mengubah bentuknya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Aneh? Mengapa tidak ada manik spiritual yang disebutkan naga banjir bertanduk satu di sini? Ye Chen Feng melepaskan jiwanya yang kuat dan menutupi seluruh ruang terlarang. Kecuali 3 bambu ungu dan 14 roh kehidupan, dia tidak menemukan manik-manik yang memelihara roh kehidupan. Mungkinkah manik itu bisa bersembunyi dari jiwaku? Ye Chen Feng merasa tempat ini tidak sederhana. Dengan pikiran, dia memanggil boneka pedang yang tak terkalahkan dan perlahan mendekati 3 bambu ungu. Dia ingin mentransplantasikan 3 bambu ungu ke cermin semesta dan menangkap 14 roh kehidupan. Berdengung. Tiba-tiba, suara fluktuasi spasial yang sangat halus masuk ke telinga Ye Chen Feng. Boneka pedang, pertahanan. Merasakan bahaya di belakangnya, Ye Chen Feng secara naluriah mengendalikan boneka roh pedang untuk memblokir di belakangnya, menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir bahaya baginya. Dong. Tubuh boneka pedang bergetar, dan kekuatan yang kuat berfluktuasi di ruang, membentuk riak padat dan menyebar ke segala arah. Manik itu, sebenarnya tersembunyi di celah angkasa. Ye Chen Feng, yang kembali sadar, melihat bahwa itu adalah manik putih yang disebutkan oleh naga banjir bertanduk satu. Dao wheel di tubuhnya langsung meledak, membentuk tangan dao wheel yang besar, mengalir dengan sejumlah besar pola dao. Dengan momentum gunung tai, ia meraih manik putih itu. Saat tangan dao wheel Ye Chen Feng meraih manik putih itu, manik putih itu tiba-tiba memantulkan cahaya yang lebih menyelaukan daripada matahari. Kekuatan jiwa yang tak terbayangkan dilepaskan dari manik putih, menghancurkan tangan dao wheel Ye Chen Feng. Sungguh kekuatan jiwa yang menakutkan. Jiwa dalam manik putih milik monster Tua Nirvana Rilem. Merasa bahwa jiwa dalam manik putih berada di luar imajinasi, boneka pedang diserang, dan sepertiga dari energinya langsung dikonsumsi. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia segera memanggil delapan belas pedang alam semesta dan mengelilingi tubuhnya. Suara mendesing. Manik putih melintas dan anehnya menghilang di depan Ye Chen Feng. Kecepatannya telah menipu mata Ye Chen Feng. Namun, jiwa Ye Chen Feng telah ditempa berkali-kali dan sangat kuat. Dia langsung mengunci kelintasan serangan manik putih dan mengendalikan susunan pedang kosmos, ingin menjebaknya di dalam lari. Namun, kecepatan serangan manik putih itu sangat cepat. Saat formasi pedang kosmos terbentuk, itu ditembus oleh manik putih. Seperti cahaya dingin, itu terbang menuju dada Ye Chen Feng. Tebasan garis lurus. Pada saat kritis, Ye Chen Feng tidak mengelak. Seluruh lengannya menyatu dengan pedang kaisar surgawi, dan jiwa pedang muncul. Sinar pedang merobek ruang dan menusuk mutiara putih. Setelah itu, beberapa niat dao besar dan lebih dari 25 juta kilogram kekuatan ditembakkan dari ujung pedang kaisar surgawi, secara paksa memblokir serangan mutiara putih. Kekuatan yang luar biasa. Merasakan kekuatan ribaun dari pedang kaisar surga, tangan Ye Chen Feng mulai bergetar. Retakan mulai muncul di lengannya yang sebanding dengan artefak dao kelas menengah, dan darah mulai merembes keluar. Garis darah dewa dan iblis, nyalakan. Dengan lengannya terluka, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan dewa dan darah iblisnya dan berubah menjadi tubuh dewa dan iblisnya. Lebih dari 150 juta kilogram kekuatan meledak dari merah tua, tubuh seperti baja milik Ye Chen Feng dan disuntikkan ke kaisar celestial sword. Akhirnya, serangan mutiara putih terguncang. Mengaum. Mutiara putih bersinar terang, dan sejumlah besar niat kehidupan dao berubah menjadi harimau ganas. Itu meraung ke arah langit dan membawa kekuatan penghancur saat menyerang Ye Chen Feng. Ekstrim kehidupan, kehancuran. Merasa bahwa harimau ganas itu mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan, Ye Chen Feng tahu bahwa ini adalah kekuatan penghancur yang terbentuk dari kehidupan yang ekstrim. Itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan penghancur biasa. Keturunan naga, nyalakan, transformasi naga sejati. Saat harimau ganas itu menyerang, Ye Chen Feng segera menyulut garis keturunan naganya dan memperkuat kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi true dragon berwarna merah darah. Tubuhnya yang besar bergoyang, dan kekuatan naganya mengguncang langit saat dia bentrok dengan harimau ganas itu. Ledakan. Saat naga dan harimau bentrok, kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Kedua serangan kuat itu bentrok hampir sepuluh kali sebelum mereka mulai meledak sedikit demi sedikit. Pada saat ini, mutiara putih menembus udara dan mencoba menembus dada Ye Chen Feng. Kuali burung vermilien. Roh jiwa Ye Chen Feng telah terkunci pada mutiara putih. Ketika mutiara putih menyerang, kuali burung vermilien pecah dari tubuhnya. Itu dipenuhi dengan api yang menghanguskan saat berbenturan dengan mutiara putih dengan keras. Pekikan. Jiwa vermilien bertiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyakitkan. Setelah bentrok langsung dengan mutiara putih, kuali burung vermilien harta karun gudau bukanlah tandingannya. Tidak hanya jiwa burung vermilien terluka, tetapi kuali burung vermilien juga terlempar ke belakang puluhan meter. Tiga kepala, enam tangan. Kekuatan mutiara putih itu di luar imajinasi. Ye Chen Feng tidak menahan kartu trufnya. Dia mengendalikan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan. Dia memegang pedang, kapak, palu, tombak, kapak belati, dan perisai. Dia dengan cepat melambaikan enam senjata beratnya dan menyerang mutiara putih itu. Ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, delapan lingkaran cahaya pembunuh muncul di sekujur tubuhnya. Mereka melepaskan kekuatan membunuh yang mengerikan dan memperkuat kekuatan serangannya. Dong dong dong. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, permukaan mutiara putih memancarkan serangkaian suara ledakan. Gelombang pasang serangan menelannya dan menahan serangannya. Teknik vertigo. Sementara Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia juga terus-menerus melepaskan jiwanya yang kuat. Dia menciptakan lapisan kekuatan vertigo dan membombardir jiwa misterius yang tersembunyi di mutiara putih. Selama dia bisa melukainya, kekuatan serangan mutiara putih akan sangat berkurang. Menahan enam senjata berat Ye Chen Feng dan gelombang pasang serangan dengan kekuatan 150 juta pound, mutiara putih dengan cepat berputar. Itu mengaduk ruang dan membentuk aliran udara yang kuat. Akhirnya, itu membentuk tornado yang menyapu langit dan bumi, menghancurkan serangan dari enam senjata berat. Garis darah empirean, nyalakan. Setelah didorong mundur oleh tornado yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, Ye Chen Feng menyingkirkan enam persenjataan beratnya dan menyulut garis keturunan besar terakhirnya. Dia menarik kekuatan surga ke dalam tubuhnya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Kenam lengannya membentuk clear sky shell pada saat yang sama, menyatu dengan kekuatan dao yang telah berevolusi menjadi ekstrim, dan membombardir tornado yang menyapu ke arahnya. Rahasia langit biru adalah teknik suci tingkat rendah. Itu sangat kuat. Enam lengan Ye Chen Feng membentuk segel pada saat bersamaan. Kekuatan destruktif berada di luar imajinasi. Di bawah pengeboman blue sky shell, tornado yang dibentuk oleh mutiara putih hancur. Kekuatan ganas memaksa mutiara putih kembali. Kemampuan ilahi klan naga, kemampuan ilahi klan iblis, kemampuan ilahi klan surgawi, dan Anda bahkan telah mengembangkan jiwa pedang. Siapa sebenarnya kamu? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari mutiara putih. Pada saat berikutnya, cahaya jiwa di mutiara putih ceroboh. Kepala tua seukuran tangki air muncul di mutiara putih. Itu menatap Ye Chen Feng dengan sepasang mata keruh yang sepertinya berisi semua makhluk hidup, seolah ingin melihat menembus dirinya. 1018. Senior, siapa kamu? Mengapa jiwamu tersembunyi di manik putih ini? Ye Chen Feng tidak menjawab pertanyaan kepala tua itu. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan kepadanya. Aku datang lebih dari satu juta tahun yang lalu. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu siapa aku. Jiwa tua membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Itu mengguncang gendang telinga Ye Chen Feng dan membuatnya merasa sakit. Kamu datang lebih dari satu juta tahun yang lalu. Mata Ye Chen Feng melebar karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa yang telah hidup lebih dari satu juta tahun. Junior, kamu berasal dari ras mana? Jiwa tua itu bertanya. Bagaimana kamu bisa memadukan tiga garis keturunan yang berbeda dan mengendalikan kekuatan supernatural dari tiga ras? Saya seorang seniman bela diri dari ras manusia. Saya memperoleh tiga garis keturunan dan kekuatan supernatural dari tiga ras secara kebetulan. Kata Ye Chen Feng perlahan, jiwanya yang kuat telah mengunci jiwa lamanya, menjaga dari serangan diam-diam. Umat manusia, saya tidak berharap ras manusia melahirkan bakat luar biasa seperti Anda. Permusuhan di wajah jiwa tua itu sedikit berkurang saat dia berbicara perlahan. Kenapa? Apakah kamu maha kuasa dari ras manusia? Ye Chen Feng memperhatikan perubahan ekspresi jiwa tua itu dan bertanya. Itu benar. Aku dari ras yang sama denganmu. Namun, aku bukan dari dunia ini. Aku dari domen surga. Jiwa tua itu menganggup dan berkata. Karena kamu berasal dari domen surga, bagaimana kamu bisa sampai dalam keadaan seperti itu? Ye Chen Feng bertanya dengan ragu. Kenapa? Apakah kamu ingin tahu rahasiaku? Jiwa tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Ya, junior ini pasti tertarik dengan identitas senior dan rahasia tentangmu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata terus terang. Sing yang menarik. Jika orang biasa melihatku, mereka akan takut tak bisa berkata-kata. Namun, kamu sangat tenang. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki hati bela diri yang kuat dan semangat yang luar biasa. Ya, karena kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Namun, setelah aku memberitahumu, kamu harus menjadi muridku dan membantuku menyelesaikan tugas. Kata jiwa tua. Oke. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Namun, dia secara tidak sadar merasa bahwa tugas itu tidak sederhana dan waspada. Saya Lan Haiti. Saya berasal dari Istana Surgawi Domain Surga Wu Wang dan saya adalah murid langsung dari Istana Surgawi Wu Wang. Istana Surgawi Wu Wang adalah salah satu tempat suci manusia terkuat di domain surga. Lan Haiti berkata perlahan, alasan mengapa saya mengambil risiko untuk turun ke alam bawah adalah karena saya secara tidak sengaja mengetahui dari seorang penaik dari benua pertarungan jiwa bahwa dunia Anda memiliki dua harta precelestial, mutiara kehidupan dan mutiara kematian. Nilai harta suci bawaan jauh lebih tinggi daripada harta suci yang disempurnakan setelah lahir. Jika dipelihara dengan baik, ia memiliki kesempatan untuk berubah menjadi harta suci roh sejati atau bahkan harta suci surgawi. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan dapat menggunakannya untuk menembus kemacetan dan mencapai alam kaisar dao, menjadi penguasa di domain surga. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk turun. Untuk amannya, saya mengundang teman dekat saya dari dunia gelap, Moking Zun dengan harta karun luar angkasanya, saya mengambil risiko untuk menerobos lubang cacing dan turun ke ruang ini untuk mencari harta karun. Awalnya, kami membahas bahwa kami masing-masing akan memiliki satu bed of life dan satu bed of death. Namun, godaan dari dua harta prasurgawi ini terlalu besar. Pada akhirnya, Moking Zun yang tercela itu menyergapku, ingin membunuhku dan mengambil bed of life untuk dirinya sendiri. Dalam pertempuran itu, kami bertarung dengan sangat sengit sehingga membuat khawatir penjaga duniamu. Dia mengambil keuntungan dari saling melukai kami untuk meminjam energi asal dari dunia ini untuk menghancurkan tubuh kami. Jika jiwa kami tidak cukup kuat untuk keluar dari pengepungan dengan kekuatan dua monumen suci, kita pasti sudah lama mati. Lan Haiti terus mengungkap rahasia masa lalu. Manik putih ini adalah harta prasurgawi, manik kehidupan. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia bertanya. Itu benar, ini adalah manik kehidupan. Jika kamu menganggapku sebagai gurumu dan setuju untuk membantuku menghancurkan jiwa Moking Zun yang tercela itu, manik kehidupan dan manik kematian yang dicuri oleh Moking Zun akan menjadi milikmu. Tanda seru petik dua, kata Lan Haiti. Senior, kamu dan Moking Zun itu adalah sosok yang maha kuasa di domain surga. Dengan kekuatan Junior, bagaimana aku bisa menghancurkan jiwa Moking Zun? Ye Chen Feng tidak percaya bahwa Lan Haiti akan begitu murah hati untuk memberinya dua harta prasurgawi. Junior, kamu tidak perlu khawatir. Guru akan membantumu. Ketika kita bergabung, kita akan dapat menghancurkan jiwa Moking Zun. Dengan bantuan dua harta prasurga, kamu akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Naik ke domain surga sudah dekat. Melihat tatapan membara di mata Ye Chen Feng menjadi semakin intens, jiwa Lan Haiti mengungkapkan senyuman langka dan langsung berkata dengan nada master. Kalau begitu aku akan menyerahkan segalanya padamu, Tuan. Ye Chen Feng berkata dengan rendah hati, juga memanggilnya seorang murid. Haha, aku tidak menyangka bahwa ketika aku berada di ambang kematian, aku akan dapat menerima murid yang baik sepertimu. Surga sangat baik bagiku, kata Lan Haiti sambil tertawa. Tuan, bisakah saya mengambil tiga bambu ungu dan roh kehidupan ini? Ye Chen Feng bertanya. Apa, kamu punya spes Saint Tracer? kata Lan Haiti dengan sedikit terkejut. Harta karun luar angkasa yang dapat memindahkan makhluk hidup setidaknya setingkat dengan harta karun suci. Mata Lan Haiti menunjukkan jejak api. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, nak, dengan sedikit keberuntungan, aku mendapatkan gua vingot. Itu bisa menampung semua makhluk hidup. Haha, seperti yang diharapkan dari muridku yang baik. Kamu memang sangat beruntung. Guru akan menyerahkan jubahku kepadamu. Kamu pasti bisa membawa kemuliaan ke dunia ini. Lan Haiti tertawa, api di matanya menjadi lebih kuat. Di domain surga, iblis ilahi adalah ras yang paling menakutkan. Kekuatan keseluruhan mereka berada di atas istana surgawi Wu Wang. Lan Haiti merasa bahwa penguasaan alam semesta Ye Chen Feng berada di atas harapannya. Murid yang baik, aku akan memberimu tiga bambu umu surgawi dan empat belas roh kehidupan. Bambu umu surgawi telah tumbuh selama lebih dari satu juta tahun dan penuh dengan spiritualitas. Ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan Saint Pils. Itu juga merupakan benda spiritual langka di domain surga. Setelah bertahun-tahun, saya hanya mengasuh lima dari mereka. Dua di antaranya dicuri oleh dua binatang surgawi. Lan Haiti menjelaskan secara rincin. Jangan khawatir, Tuan, saya akan mengambil kembali dua bambu umu surgawi lainnya. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Dia mengendalikan pedang kosmos dan memindahkan tiga batang bambu umu roh langit ke alam kosmos. Dia juga menangkap empat belas jiwa hidup yang melayang di udara dan menempatkan mereka ke alam kosmos. Setelah memindahkan empat bambu umu surgawi ke alam semesta, ki spiritual menjadi lebih padat. Ki spiritual di sekitar bambu umu surgawi telah mencair, sangat meningkatkan kecepatan kultivasi ikan spiritual dan binatang surgawi. Tuan, di mana jiwa Mo King Zun dan mutiara roh mati? Setelah mengambil tiga bambu umu surgawi dan empat belas roh kehidupan, tidak ada lagi yang berharga di sini. Ye Chen Feng bertanya. Jiwa Mo King Zun ada di Deat Rich, kata Lan Haiti. Di bukit kematian, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata, Itu benar, Tuan. Sejauh yang saya tahu, ada perubahan besar di punggung kematian ratusan ribu tahun yang lalu. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Lan Haiti bertanya dengan heran. Sepuluh tahun yang lalu, muridmu secara tidak sengaja memasuki Deat Rich dan mengetahuinya secara kebetulan. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Sepuluh tahun yang lalu, kamu sudah memiliki kemampuan untuk memasuki Deat Rich. Lan Haiti berkata dengan heran. Sebelum Chaos Divine Beast ditekan oleh Maha Kuasa Misterius, Lan Haiti telah bertarung dengan jiwa Mo King Zun lebih dari sekali. Dia tahu betapa menakutkannya Deat Rich itu. Setelah perubahan beberapa dekade yang lalu, Deat Rich menjadi semakin menakutkan. Bahkan dia tidak berani memasukinya dengan mudah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen Feng memasuki Deat Rich sepuluh tahun yang lalu. Mem, muridmu meminjam harta karun untuk memasuki Deat Rich. Ye Chen Feng menganggup dan dengan sengaja berkata. Alasan mengapa Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun adalah untuk menggoda Lan Haiti dengan sengaja. Melalui percakapan barusan, dia yakin bahwa Lan Haiti tidak memiliki niat baik. Begitu dia menghancurkan jiwa Mo King Zun dengan tangannya sendiri, Mo King Zun kemungkinan besar akan membunuhnya atau merebut tubuhnya. Dan dia memiliki otak pemakan dewa. Hal yang paling tidak dia takuti adalah direbut oleh jiwa. Oleh karena itu, dia berulang kali menggoda jiwa Lan Haiti, menggoda Lan Haiti untuk merebut tubuhnya. Selama jiwa Mo King Zun memasuki lautan jiwanya, bahkan jika Mo King Zun memiliki kemampuan menantang surga, Mo King Zun akan berada dalam belas kasihannya. Harta karun, kamu benar-benar memiliki harta karun. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Matalan Haiti mau tidak mau mengungkapkan sedikit panas. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng memiliki begitu banyak rahasia. Bahkan dia tergerak. Tuan, apakah Anda tahu apa yang terjadi di Deatrich? Ye Chen Feng benar-benar ingin tahu keberadaan maha kuasa seperti apa yang mampu menekan chaos divine beast. Tahun itu, ketika Deatrich mengalami perubahan besar, aku memang melihat jejak kebenaran. Tampaknya Raja Binatang dari Ras Monster telah memotong setengah dari jarinya, melintasi ruang, dan menekan chaos divine beast. Lan Haiti merenung sejenak dan berkata, Ye Chen Feng menghirup udara dingin dan bertanya, memotong setengah jarinya dan melintasi ruang untuk menekan chaos divine beast. Tuan, seberapa kuat iblis yang maha kuasa itu? Lan Haiti berkata, iblis maha kuasa itu mungkin adalah Dewa Iblis atau leluhur iblis yang bahkan lebih kuat. Itu setara dengan Dewa Dao atau leluhur Dao Ras manusia kita. Itu adalah keberadaan puncak di domain surga. Dewa Iblis atau alam leluhur iblis yang maha kuasa menekan primal chaos divine beast. Kejahatan keji macam apa yang dilakukan babi ini di domain surga untuk membuat marah yang maha kuasa dan menekannya di sini. Ye Chen Feng menghela nafas sambil memikirkan dirinya sendiri. Baiklah, murid. Cara tokoh sebesar itu melakukan sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa kita spekulasi. Beristirahatlah. Ayo pergi ke Deatrich. Aku tidak sabar untuk melihat saat Mo King Zun binasa. Desak Lan Haiti. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan duduk bersila di tanah. Dia menyesuaikan pernapasannya dan memulihkan kekuatan jiwa yang dia gunakan dan luka di tubuhnya. Ketika Ye Chen Feng sedang memulihkan diri, jiwa Lan Haiti mau tidak mau ingin mengambil alih tubuhnya beberapa kali. Namun, ketika dia memikirkan betapa menakutkannya Mo King Zun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Pada akhirnya, dia menahan keinginan itu dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia menempatkan spiritual bed of life di dadanya dan meninggalkan ruang terlarang yang terfragmentasi ini. 1019. Ia, kerabesi berbulu emas. Ketika Ye Chen Feng meninggalkan ruang pembatasan, jiwanya yang kuat merasakan aura kerabesi berbulu emas di dasar bukit yang tinggi. Jelas, keributan yang disebabkan oleh pertempuran antara Ye Chen Feng dan Lan Haiti terlalu besar, dan itu membuat Raja Hutan ini khawatir, menyebabkannya mengambil risiko dan mendekat untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Aku baru saja akan mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan langsung masuk ke perangkapku. Ini bahkan lebih baik, ini menyelamatkan saya dari masalah. Ye Chen Feng mengungkapkan jejak senyum berbahaya saat dia menginjak pedang dan merobek udara, membawa serangkaian suara indik telinga saat dia terbang menuju arah bukit. Manusia, bagaimana mungkin kamu? Ketika kerabesi berbulu emas yang tersembunyi di bawah bukit melihat bahwa orang yang terbang dengan kecepatan tinggi sebenarnya adalah Ye Chen Feng yang dikejarnya bertahun-tahun yang lalu dan melarikan diri dalam keadaan menyesal, matanya yang sebesar lonceng langsung mengungkapkan sebuah ekspresi garang saat membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Apa? Kamu sangat terkejut. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi liar saat dia berkata dengan sombong, sesuatu yang lebih mengejutkan akan terjadi. Saat dia berbicara, wawasan dao dari lima elemen, hidup dan mati, dan langit dan bumi menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyatu membentuk tangan besar yang menutupi langit dan menghancurkan lapisan udara saat meraih ke arah kerabesi berbulu emas. Ao-ao. Saat tangan besar dao inside meraih, kerabesi berbulu emas segera mengeluarkan raungan marah yang membumbung ke langit dan itu mengguncang hutan pegunungan. Tubuhnya yang sangat besar meletus dengan kekuatan yang mengejutkan saat ia menyerang dengan tinjunya yang tak tertandingi ke arah tangan besar dao inside. Serangan mengerikan itu dengan paksa menghancurkan tangan besar dao inside dan itu mengguncang ruang hingga menimbulkan kerusuhan. Tidak buruk? Tidak buruk? Kekuatan ofensif Anda bahkan lebih kuat dari naga banjir bertanduk satu. Anda memiliki kualifikasi untuk mengikuti saya. Setelah menyaksikan kekuatan serangan kerabesi berbulu emas, Ye Chen Feng tidak terkejut tetapi malah senang dan dia dengan cepat menyimpulkan wawasan dao saat dia menurunkan banyak tangan besar wawasan dao yang seperti banyak yang menghancurkan gunung menuju kerabesi berbulu emas. Manusia, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak? Selama pertempuran sengit, kerabesi berbulu emas menyadari bahwa kekuatan Ye Chen Feng sangat hebat sampai menyebabkan jantungnya bergetar dan ia berniat mundur saat ia meraung keras. Anda berbicara omong kosong yang luar biasa. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya saat jiwa pedang muncul di dalam tubuhnya dan di bawah kendali kehendaknya, itu berubah menjadi diagram pedang dao yang menakutkan saat itu menuangkan energi dao yang tak terbatas saat meledak ke arah kerabesi berbulu emas. Ledakan. Ketika tinju kerabaja berbulu emas menabrak diagram pedang dao, ia langsung terluka oleh pola pedang dao yang dilepaskan oleh diagram pedang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya yang besar. Manusia, aku akan mengampunimu hari ini, tapi lain kali kita bertemu, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, kerabesi berambut emas tidak berani tinggal lama. Ia ingin pergi dengan cepat setelah meninggalkan ancaman. Tidak ada waktu berikutnya. Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedangnya dan melintas di udara, mencegatnya dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari kerabesi berambut emas. Setelah itu, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naga di tubuhnya, berubah menjadi bentuk pamungkasnya yang terdiri dari tiga kepala dan enam lengan. Dengan enam senjata berat di tangannya, dia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan kerabaja berbulu emas. Serangan mengerikannya langsung menekan kerabaja berbulu emas, terus menerus melukai tubuhnya. Hiruk pikuk. Saat luka di tubuhnya terus memburuk, itu benar-benar membuat marah kerabaja berbulu emas. Itu meraung ke langit dan mengeksekusi kemampuan ilahi yang diwarisi. Matanya yang seukuran lonceng langsung berubah menjadi merah darah, dan aura hiruk pikuk yang membuat orang bergidik keluar dari tubuhnya yang berdarah. Setelah memasuki keadaan hiruk pikuk, kekuatan tempur kerabaja berbulu emas meningkat pesat, dan pertahanan tubuhnya meningkat satu level. Itu mengandalkan kulit tembaga dan tulang besinya untuk secara bertahap menahan enam lengan Ye Chen Feng, menghancurkan satu demi satu. Manusia, aku akan mencabik-cabikmu. Kerabaja berbulu emas mengeluarkan raungan buas, dan keganasan di tubuhnya benar-benar terstimulasi. Murid saya yang baik, apakah Anda ingin guru membantu Anda membunuh monyet besar ini? Merasa bahwa serangan Ye Chen Feng sedang ditekan oleh kerabaja berbulu emas, suara Lan Haiti ditransmisikan ke laut jiwa Ye Chen Feng. Tidak perlu, saya hanya ingin bermain dengannya, kata Ye Chen Feng dengan ekspresi santai. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menyulut garis darah iblis ilahinya. Seluruh tubuhnya mengembang, dan kekuatan tubuh fisiknya terus meningkat. Dalam sekejap mata, itu melampaui kerabaja berbulu emas, mencapai kekuatan 150 juta jin. Enam lengannya bergerak pada saat yang sama, dan langsung menghancurkan kerabaja berbulu emas yang mengamuk itu, mematahkan pohon kuno setinggi beberapa ratus meter. Ketika kerabaja berbulu emas berjuang untuk merangkak kembali dengan tubuhnya yang terluka parah, serangan seperti air pasang Ye Chen Feng menyerang lagi. Mengacungkan enam senjata berat, daging kerabaja berbulu emas itu terkoyak, dan melolong kesakitan. Tidak ada satupun daging di tubuhnya yang tidak rusak. Kerabaja, apakah Anda bersedia tunduk kepada saya? Ye Chen Feng memandangi kerabaja berbulu emas yang terluka parah yang hampir kehilangan kekuatan serangannya, dan bertanya dengan sikap bermartabat. Bahkan tidak memikirkannya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan tunduk padamu, kata kerabaja berbulu emas dengan keras kepala. Ini tidak terserah Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng terus menyerang. Kenam senjata berat itu tak henti-hentinya menyerang kepala kerabaja berbulu emas itu, dan akhirnya membuatnya pingsan. Tubuhnya yang besar jatuh dengan keras ke tanah. Alam semesta, kumpulkan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengumpulkan kerabaja berbulu emas ke alam semesta. Kemudian, dia menemukan lokasi sarang kerabaja berbulu emas dari naga banjir bertanduk satu, dan menjarahnya hingga bersih. Dia memperoleh bambu umur roh surgawi dan tiga roh kehidupan. Murid yang baik, jangan buang waktu. Ayo bergegas ke Deat Rich. Semakin kuat Ye Chen Feng, semakin Lan Haiti tidak bisa tidak ingin memilikinya. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan meninggalkan Extreme of Life menurut ingatannya. Dia dengan cepat terbang menuju Deat Rich, yang terletak di ekstrim lain dari Extreme of Life and Deat. Kira-kira empat jam kemudian, Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan yang sangat cepat ke Pegunungan Hitam yang memancarkan aura kematian. Dia melihat pintu masuk ke Deat Rich yang seperti lubang hitam, mengeluarkan aura kematian. Tuan, di mana demon emotion Zun di Deat Rich itu? Ye Chen Feng terbang ke Deat Rich yang penuh dengan bahaya. Melihat tumpukan tulang putih yang tebal dan hutan yang menakutkan, dia bertanya. Jika dia tidak mengubah posisinya, dia seharusnya berada di bagian paling barat dari Deat Rich, Whitebound Gorge, kata Lan Haiti. Karena setengah dari jari hancur, Deat Rich jauh lebih tenang, dan tidak ada lagi badai perusak yang mengerikan. Di bawah bimbingan Lan Haiti, Ye Chen Feng terbang selama lebih dari dua jam dan tiba di ngarai tulang putih yang dipenuhi tulang putih. Dan di bagian terdalam dari ngarai tulang putih, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan kekuatan pembatasan. Arrai pembatasan iblis, demon emotion tercelah Zun tidak mengubah posisinya, dan masih bersembunyi di sini. Jiwa Lan Haiti juga merasakan kekuatan pembatasan di bagian terdalam ngarai, dan mengeluarkan suara penuh kebencian. Tuan, apakah Anda dapat sepenuhnya menyembunyikan aura Anda sehingga demon heart Zun tidak dapat merasakan Anda? Jika memungkinkan, izinkan saya, murid Anda, melakukan langkah pertama dan terlibat dalam pertarungan jiwa dengan demon heart Zun. Saat waktunya tepat, master akan meluncurkan serangan yang pasti membunuh. Ye Chen Feng sepertinya berpikir demi Lan Haiti, membuatnya lengah. Ini sederhana, saya akan menggunakan beberapa metode untuk menyegel diri. Dalam waktu singkat, demon emotion Zun itu tidak akan bisa merasakan keberadaanku. Setelah mengatakan itu, jiwa Lan Haiti menggunakan metode yang menggetarkan surga untuk menyegel spirit bed of life dan menyembunyikan auranya. Manik roh kehidupan, manik roh kematian. Jika saya bisa mendapatkan dua manik-manik roh ini dan memupuknya di titik akupuntur sembilan transformasi dewa transformasi saya, saya bertanya-tanya apakah saya dapat mengubah tubuh saya lebih lanjut. Merasakan bahwa aura Lan Haitian telah menghilang, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dia menggunakan langkah pedang dan terbang ke ngarai tulang putih yang ditutupi tulang putih. Dia tiba di atas formasi penyegelan iblis yang tersembunyi di bagian terdalam ngarai tulang putih. 1020 Arrai Pedang Semesta Hancurkan Dengan satu pikiran, delapan belas pedang alam semesta Ye Chen Feng ditembakkan dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, pedang menghujani devil sealing arrai yang diletakkan oleh Mo Ching Sun. Mereka membentuk getaran kuat yang menghancurkan potongan besar tulang putih. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Sementara Ye Chen Feng mengendalikan arrai pedang semesta untuk menyerang, otak pemakan dewa juga menyimpulkan dengan cepat. Segera, otak pemakan dewa mengunci titik lemah devil sealing arrai. Itu mengendalikan delapan belas pedang semesta untuk menyatu bersama, membentuk pedang raksasa yang memotong semua rintangan dan menyerang titik lemah devil sealing arrai. Di bawah serangannya yang terus-menerus, retakan mulai muncul di titik lemah devil sealing arrai. Pada akhirnya, Ye Chen Feng mengendalikan arrai pedang semesta untuk meledakkan lubang besar di arrai. Sungguh energi kematian yang padat. Setelah memasuki devil sealing arrai, Ye Chen Feng segera merasakan energi kematian yang padat mengalir ke arahnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan ketakutan dan isi perut mereka akan tercabik-cabik. Namun, seni bela diri Ye Chen Feng telah ditempa ribuan kali dan sangat kuat. Dia tidak terpengaruh sedikitpun. Di gunung tulang putih yang ditumpuk dengan puluhan tengkorak binatang besar, dia menemukan mutiara roh mati yang memancarkan sinar cahaya redup, menyatu dengan kegelapan. Tangan raksasa lima elemen, rai aku. Ye Chen Feng mengulurkan tangannya, dan kehendak dao dari lima elemen meletus, membentuk tangan raksasa dari lima elemen yang meraih mutiara roh mati. Ketika tangan raksasa lima elemen meraih mutiara roh mati, gelombang energi kematian menyebar dari mutiara roh mati dan merembes ke tangan raksasa lima elemen. Dalam sekejap mata, tangan raksasa lima elemen retak. N, jika Anda tidak ingin keluar, itu bukan terserah Anda. Ye Chen Feng menemukan bahwa setelah mutiara roh mati menghancurkan tangan raksasa lima elemen, jiwa Mo Ching Sun tidak muncul. Dia mengendalikan niat dao hidup dan mati untuk melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan niat dao yang menakutkan menghancurkan tengkorak binatang raksasa satu demi satu. Yang paling kekuatan dao inten Giant Hand meningkat, tetapi masih tidak bisa meraih Dead Spirit Pearl dan dihancurkan oleh energi kematian dari Dead Spirit Pearl. Setelah mematahkan penyelidikan dao inten Ye Chen Feng, jiwa Mo Ching Sun sepertinya tidak ada lagi. Dia tidak muncul, juga tidak menyerang. Guntur suci ungu. Ye Chen Feng mendekati Undead Spirit Pearl di White Bone Mountain dan membuka mulutnya. Bolt of Purple Begining Sacred Thunder terbang keluar, membawa kekuatan penghancur yang kuat saat mereka dengan kejam membombardir mutiara roh mayat hidup. Siapa ini? Beraninya kau mengganggu tidurku? Di bawah serangan guntur suci awal ungu, sebuah suara tua terbangun dari mutiara roh mati dan meraum dengan marah. Setrum, ledakan. Sekarang jiwa Zundemon Xing telah terbangun, Ye Chen Feng mengendalikan petir suci permulaan ungu untuk terus menyerang sambil juga menggunakan teknik pingsan. Teknik stun membentuk gelombang energi stun yang kuat yang memasuki mutiara roh mayat hidup, langsung menyerang jiwa di dalamnya. Junior, kamu masih berani menyerangku. Pergi ke neraka. Setelah berulang kali diserang oleh guntur suci permulaan ungu dan mantra pening, Zundemon Emotion benar-benar marah. Dia mengeluarkan raungan yang tak terkendali, menghancurkan gunung tulang yang tingginya puluhan meter. Dia mengendalikan Dead Spirit Bat untuk menyerang Ye Chen Feng. Kuali burung vermilion, Gu Fan Xing. Saat mutiara roh mayat hidup menyerang dengan kecepatan ekstrim, Ye Chen Feng segera memanggil dua harta karun Gu Dao dan mengendalikan mereka untuk menabrak mutiara roh mayat hidup, dengan paksa memperlambat kecepatan serangan mutiara roh mayat hidup. Ledakan. Mutiara roh mayat hidup dan dua harta karun Gu Dao bentrok dengan intens. Dampak yang kuat dengan paksa menghancurkan kedua harta karun Gu Dao. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan pedang langit kaisar, berubah menjadi sinar pedang yang merobek kekosongan dan menembus mutiara roh mayat hidup dengan kecepatan yang mencengangkan. Seketika, riak energi melonjak keluar dari ujung pedang kaisar langit. Riak energi yang mengerikan menyebabkan retakan muncul di ruang angkasa, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Garis darah yang mulia surgawi, nyalakan. Selama pertempuran dengan kerabaja berambut emas, Ye Chen Feng telah menyalakan garis darah dewa iblisnya. Dia tidak bisa menyalakannya lagi dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menyalakan garis darah yang mulia surgawi dan menggunakan kekuatan yang kuat dari surga untuk melawan. Aura garis keturunan dari ras surgawi. Anda berasal dari ras surgawi. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Apakah bajingan lan haiti itu menipumu untuk datang ke sini untuk berurusan denganku? Merasakan aura garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, Zundemon Emotion mengeluarkan raungan ganas dan meraung. Huff, sejak zaman kuno, ras surgawi dan ras iblis tidak pernah berada di pihak yang sama. Terima saja kematianmu dengan patuh. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus. Api surgawi api hitam dan polaritas ganda air surgawi kuno keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan guntur suci permulaan ungu, membentuk murkah hukuman Tuhan yang mengerikan. Itu mengeluarkan gemuruh yang mengguncang dunia dan langsung melahap mutiara roh mayat hidup. Huff, kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu. Tunggu sampai aku menghancurkanmu dulu, lalu aku akan menemukan bajingan lan haiti itu untuk menyelesaikan masalah. Hukuman Urat of God sangat menakutkan, tetapi tidak bisa menembus pertahanan mutiara roh undet. Zundemon Emotion mengendalikan kekuatan undet spirit pearl dan merobek hukuman Urat of God. Itu terbang menuju Ye Chen Feng, menembus keterampilan Dao Ye Chen Feng. Formasi Pedang Kosmos, Pertahanan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengendalikan delapan belas pedang kosmos untuk membentuk diagram pedang di depannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tapi dia masih tidak bisa memblokir serangan mutiara roh mayat hidup. Melihat bahwa mutiara roh mayat hidup akan menyerang Ye Chen Feng, Ye Chen Feng memanggil Anulus Giyok Sembilan Naga dan menggunakannya untuk memblokir di depannya, memblokir serangan pasti membunuh dari mutiara roh mayat hidup. Artefak suci kelas atas, saya tidak berpikir bahwa akan ada artefak suci kelas atas di dunia tingkat rendah. Ini sangat mengejutkan. Tetapi dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki artefak suci kelas atas, itu tidak berguna. Itu tidak bisa mengubah nasibmu. Setelah mengatakan itu, Zundemon Emotion mengendalikan Undead Spirit Pearl untuk terus menyerang. Kekuatan kematian yang melonjak mengguncang langit dan bumi. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng. Nine Dragons jadi Anulus, serang. Menahan serangan dari Undead Spirit Pearl, Ye Chen Feng memuntahkan seteguk esensi darah dan menggabungkannya dengan Anulus Diok Sembilan Naga. Kemudian, dia menggunakan hampir semua kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke Anulus Diok Sembilan Naga, membentuk naga mematikan yang membombardir mutiara roh mayat hidup. Ledakan. Mutiara roh mayat hidup diserang oleh naga mematikan dan bergetar hebat. Dua kekuatan yang menakutkan itu dengan keras saling tolak, menciptakan kekuatan destruktif yang melukai jiwa Zundemon Emotion dan mengirim Ye Chen Feng terbang. Permukaan tubuhnya yang keras ditutupi dengan retakan dan dia hampir roboh. Guru, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semua terserah padamu. Ye Chen Feng yang terluka parah berteriak minta tolong. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Suara mendesing. Saat kata-kata Ye Chen Feng jatuh, Spirit Pearl of Life keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Seperti cahaya dingin, itu bertabrakan dengan undet Spirit Pearl. Meminjam sisa kekuatan naga yang mematikan, itu menyerburuk cedera jiwa Zundemon Emotion. Lan Haiti, Bajingan, Anda benar-benar bersembunyi di tubuhnya. Jiwa Zundemon Emotion meraung marah. Huff, Zundemon Emotion, hari ini adalah hari kiamatmu. Dengan patuh menerima kematianmu. Lan Haiti dengan dingin mendengus. Dia mengendalikan roh mutiara kehidupan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Itu bertarung sengit dengan undet Spirit Pearl, ingin membunuh Zundemon Emotion sementara jiwanya terluka. Saat dua harta suci bawaan bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng bersembunyi jauh. Dia minum seteguk besar Returning Heaven Water dan dengan cepat menyembuhkan lukanya sambil menonton pertempuran, mengamati perkembangan situasi. Terima kasih telah menonton!